Halo gengs, jumpa bareng gue di CutInside Sebelum gue mulai video ini, jangan lupa buat tekan tombol subscribe guys Karena subscribe itu gratis 5 Fakta Menarik Stadion JIS VS Pakansari Untuk diketahui, kedua stadion itu merupakan stadion kebanggaan masyarakat Indonesia Sebab, kedua stadion itu sama-sama pernah menggelar pertandingan level internasional Namun, Jakarta International Stadium, JIS, dan Stadion Pakansari Disempat ramai diperbincangkan publik terkait Fenue FIFA Matchdayi September 2022 Antara Timnas Indonesia VS Curacao Hanya saja pada akhirnya, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Lebih memilih Stadion Pakansari ke timang JIS Untuk Fenue Timnas Indonesia VS Curacao Terlepas dari itu perguncangan itu Kedua stadion ini memiliki fakta menarik Lantas, apa saja fakta menariknya? Kapasitas Stadion Dengan kapasitas sebesar itu, JIS layak disandingkan dengan stadion internasional dari seluruh mancanegara Apalagi, kapasitas JIS sendiri diketahui sudah melebih salah Satu besar di Indonesia lainnya, yaitu Gelora Bung Karno, Jakarta, yang memiliki kapasitas 78 ribu Momen Pertandingan Kemudian, fakta menarik Stadion JIS VS Pakansari berikutnya adalah mengenai momen pertandingan JIS pernah digunakan sebagai Fenue International Youth Championship, IEC, 2022 Saat itu tim dari Spanyol, Atletico Madrid U18 dan Barcelona U18 turut menjejal stadion yang terletak Di Jakarta Utara ini Tak hanya itu saja, laga persahabatan Persija Jakarta VS Congguri FC pada Juli 2022 lalu, juga diselenggarakan di stadion ini Di sisi lain, stadion Pakansari juga tak kalah dari JIS Stadion yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor ini pernah menjadi Fenue Bandi beberapa pertandingan Seperti Ponksiks Jawa Barat 2016 dan Pialaak 2016 Biaya Pembangunan Selanjutnya ada Perbandingan antara JIS dan Pakansari Salah satu yang paling mencolok adalah mengenai biaya pembangunan Stadion Pakansari disebut menghabiskan anggaran pembangunan hingga 803 miliar rupiah Sementara itu, JIS menelan biaya yang lebih besar, yaitu 4,5 triliun rupiah JIS sebesar itu didasarkan dari kapasitas, fasilitas, dan teknologi pembangunan yang lebih berada Waktu Pembangunan Dari sisi kapasitas, antara JIS VS Pakansari sendiri sudah memiliki perbedaan yang mencolok Tak heran bila secara waktu pembangunan, juga punya waktu yang cukup panjang Dilansir dari berbagai sumber pembangunan JIS dimulai pada 2019 hingga diresmikan pada 2022 Sementara itu, pembangunan Stadion Pakansari dimulai 2012 sampai 2014 Atau satu tahun lebih cepat ketimbang JIS Fasilitas JIS VS Pakansari Fakta menarik Stadion JIS VS Pakansari yang terakhir adalah mengenai fasilitas Ya, soal ini JIS bisa dibilang lebih unggul ketimbang Stadion Pakansari Sebab, JIS memiliki fasilitas yang mengusung teknologi modern Ditambah lagi fasilitas tersebut tergolong baru dan setara dengan stadion-stadion elite di Eropa Ada pun fasilitas modern itu diantaranya, atap yang bisa dibuka dan ditutup Kemudian, terdapat area jogging di area atas stadion, dan yang pasti rumput lapangan standar FIFA Terima kasih telah menonton!